hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan membagikan sebuah tip cara membuka atau mengganti lampu kulkas dengan merek polytron mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu biar enggak pecah cara membukanya Oke ini kita siapkan obeng main ini lampunya sudah mati oke langsung saja kita buka kita persiapkan pakai obeng main dulu dan lampunya ini pastikan menyala nih ada lubangnya kita tusuk pakai obeng main yang kecil kita songkel pelan bagian sini ada lubangnya yang kecil ini pelan-pelan saja oke yang sebelah juga sama pelan-pelan saja kita songkel dan kita tarik ke bawah karena disini ada pengaitnya yang bawah ini dan ini kotor sekali pengaitnya disini tapi kotor tidak kelihatan ini Oke kita bersihkan dahulu dengan cara kita lap dari sini kita bersihkan ini sebenarnya dicuci enggak papa tapi untuk mempercepat kita lap saja sudah enggak papa ini oke yang sebelah sini juga kita lap yang ini kita bersihkan banyak kotorannya dan ini lampunya yang mati mau kita ganti dengan yang baru sudah kosong lampunya ini sudah nampak kosong bekas lampu yang panas ini lampunya kita ganti yang baru oh nggak nyala nggak nyala lihat dulu lampunya oh ternyata kulkasnya belum ditancapkan maaf saya tancapkan dulu nah ini sudah nyala sudah bagus dan langsung saja kita tutup dengan cara yang bawah ini ditarik ke atas kita tekan pelan yang bagian atas kanan dan kiri oke sudah cantik bagus sekali dan jangan lupa di cek juga saklarnya disini disini yang atas ini kalau bisa mati begini tandanya normal kalau nyala kalau ini nyala terus nanti pasti lampunya mati lagi dipastikan saklarnya kondisi normal ya oke begitu dulu tutorial dari saya yo